Kepolisian daerah Metro Jaya menggelar hasil operasi kejahatan peremanisme selasa 3 Februari 2015. Beberapa hasil kejahatan yang disita dipamerkan dalam acara yang digelar di lapangan di Telantas, Polda, Metro Jaya ini. Selain barang bukti berupa narkotika jenis syabu-sabu, ganja, dan ekstasi, beberapa barang bukti lain juga dipamerkan. Ada pun barang buktinya yang kita amankan, sudah kita gelar di lapangan, yaitu ada senjata api ada 4 bucuk, senjata tajam ada 71 bucuk, kendaraan roda 2 88, roda 4 ada 20, handphone ada 99, miras ini yang paling banyak yaitu 14.319 botol. Dalam acara ini, polisi juga menghadirkan sekitar 2.000 pelaku kriminalitas yang ditangkap dalam berbagai operasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 305 sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Para pelaku kriminalitas ini dikumpulkan dari seluruh Polresi Jakarta, Depok, dan Bekasi. Di antaranya ada musisi Faris RM dan Ari, personil grup band Padi yang terjerat kasus narkoba. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Jayapurnama, serta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.